Oke Wak, kita masak cumi yang untuk kesekian kalinya lagi Oke, bumbunya seperti biasa, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat Oke, kita bisa masukkan, sor Tidak perlu pakai minyak, karena itu sudah ada minyak sebelumnya Masukkan cuminya, dan tidak perlu ditambah dengan air Wak Karena cumi yang begini sudah mengandung air Oke, kita aduk sampai benar-benar matang Sampai betul-betul masak Dan lihat prosesnya Wak Wadidadidaw Mantap pokoknya, mantap Dan jangan lupa, biar tambah paten rasanya, kasihkan gula merah Wak Biar rasanya tambah wadidadidaw Oke, kita lihat ini hasilnya Yang tadinya tidak pakai air, sekarang sudah ada kuahnya sendiri Dan cumi yang begini ini Wak Ini cuminya ini harum, beda dengan cumi-cumi yang lainnya Sudah matang ini Wak, mantap ini paten ini Anjay Gak ada bosan ya, kalau untuk makan cumi ini Wududududududududududu Oke, sempurna Pedasnya mantap Perpaduan dengan gula merahnya Biasanya itu anak-anak itu gak kuat pedas Wak Cuman yang mereka hantam aja itu Oke, sayurnya sayur sawi Dan langsung kita bagi Wow Kami sekarang jumlahnya itu ada 25 Wak Jadi satu nampan lima orang Hahaha Puas makan cumi di kabayana ini Cui Kuahnya itu Wadidadidaw Mantap Pokoknya kalau kalian ke kabayana Kalian kuas makan ikan Makan cumi Wuh, mantap Bawa jamaah ke sini Keluar bentuk jamaah Keluar 40 hari 4 bulan di sini Insya Allah Semua bersedih Insya Allah Wuh, kuahnya Wuh, ini Wak Seperti biasanya itu ibunya Aiman ini Dari ibunya Aiman yang biasa suka kasih-kasih Coba kita lihat ini apa ini Aduh, lama kali cuy Oke Kita lihat Isinya ini apa Wuh, oh ternyata ubi Ubi yang dikasih Apa namanya Dikasih santan gitu lah Wau Ada cumi Ada ikan juga Wak Mantap betul Ini sampai kadang orang heran Ini pondok atau Bukan ini Lautnya cumi Ikan Cumi Ikan Cumi Ikan Hahaha Dan pada intinya Semuanya Jangan lupa bersyukur Oke Wak Cukup sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya